Pendekar muka buruk jilid 47. Belum pernah kujumpai lelaki muda yang memperhatikan diriku dengan cara begini, apakah kau belum pernah menikmati hangatnya tubuh perempuan sehingga sekarang ingin mencicipinya? Merah padam selembar wajah Giam Minkok, buru-buru bentaknya. Ngacobelo, siowya hanya ingin mencari di manakah kau menyimpan senjata rahasia bulu kerbau penembus tulang tersebut. Perempuan itu tertawa semakin keras. Kau mendengar dari siapa tentang bulu kerbau penembus tulang itu? Ketahuilah, di tubuhku memang terdapat tiga kelompok tempat yang tumbuh bulunya. Mimpi pun Giam Minkok tidak menyangka kalau senjata rahasia yang dimaksud sebagai bulu kerbau penembus tulang sesungguhnya tak lain adalah bulu yang tumbuh di tiga tempat di tubuh perempuan tersebut, tak heran kalau ia tak berhasil menemukan tempat penyimpanan senjata tersebut. Terbayang kembali bagaimana dia menganggap benda tersebut bagaikan mestika dan digenggam terus sepanjang jalan rasa malu dan gemas segera menyelimuti perasaannya. Dengan suara kerasia segera membentak. Nih, ku kembalikan kepadamu. Sambil berseru dia mengayunkan telapak tangannya ke depan, bulu kerbau itu pun segera meluncur ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Selisih jarak mereka berdua tak lebih cuma lima langkah, apalagi Giam Minkok melepaskan serangan tersebut dengan kecepatan luar biasa, boleh dibilang ancaman tersebut merupakan sebuah ancaman yang berbahaya sekali. Tapi perempuan tersebut hanya sedikit menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu ia sudah melambung setinggi tiga depan lebih dan membiarkan ancaman menyambar lewat dari bawah kakinya. Setelah itu sambil tertawa terkekeh-kekeh serunya. Haaah, 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 mengapa tanda metu untuk kenangan tersebut kau kembalikan kepadaku? Malah dikembalikan pada arah yang salah? Buat apa sih? Tak terkirakan rasa gusar Giam Minkok menghadapi kejadian ini dengan suara keras segera bentaknya. Perempuan rendah, laporkan dulu siapa namamu sebelum menerima kematian. Apakah kau ingin mati dalam kehangatan tubuh perempuan-perempuan cabul? Tutup mulutmu. Aduh, aku toh bukan bernama perempuan cabul, hanya teman karib yang mengetahui nama kecilku, apakah kau ingin menjadi teman intimku? Siowya menginginkan nyawamu. Haaah, setelah menjadi sahabat, apalagi setelah perhubungan intim nanti, masa kau masih sungguh-sungguh menghendaki nyawaku? Kalau kehangatan tubuh mah setiap saat bisa kuberikan. Koma. Giam Minkok tak bisa mengendalikan amarahnya lagi, ia segera membentak keras, lihat serangan. Di tengah bentakan, tubuhnya mendesak maju ke muka sambil melepaskan serangan yang dasyat. Tiba-tiba perempuan itu melayang mundur sejauh berapa langkah ke belakang, lalu serunya. Kau hendak bertarung secara sungguhan? HMM, kalau tidak kubunuh perempuan rendah macam kau, memangnya harus dibiarkan hidup terus untuk mencelakai orang? Baiklah, kalau ingin bertarung, tapi bagaimana seandainya kau menderita kekalahan? Aku tak berakal kalah. Belum tentu begitu, tapi aku pun merasa tak tega membunuh si muka licin macam kau, bagaimana kalau kita bertarung secara lembut saja? Siaw ya hanya menghendaki nyawamu, buat apa kita bertarung secara lembut? Ah-ah-ah-ah, bertarung secara lembut dan belum tentu kau bisa mengungguli aku, apalagi bertarung secara kasar. Sejak kegagalan Giam Minkok untuk menyusul perempuan tersebut setelah terjadi kejar-mengejar hampir setengah harian lamanya tadi, Giam Minkok sudah tahu kalau musuh yang dihadapinya adalah seorang musuh yang sangat tangguh. Namun dia pun tak dapat melepaskan musuhnya dengan begitu saja karena sikap musuhnya amat mencurigakan, terutama setelah ia membunuh musuh untuk membungkamkan mulutnya. Karena itu dengan suara keras kembali bentaknya, sudah, kau tak usah banyak berbicara lagi. Dengan mengeluarkan ilmu pukulan warisan Cingkaha Usangjin, ia segera melancarkan serangkaian serangan yang menyelimuti angkasa dan mengurung seluruh badan perempuan itu rapat-rapat. Ah-ah-ah. Mendadak terdengar perempuan itu berseru kaget kemudian melompat mundur dengan cepat, serunya lagi. Ternyata kau benar-benar adalah ahli waris dari Cingkaha Ulojin. Sekarang kau baru tahu. Aku memang sudah lama mendengar orang mengatakan begitu, tapi selama ini ku kira orang cuma berbohong. Aku pikir persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan mati hidupmu, lebih tak usah dipermasalahkan lagi, lihat serangan. Tunggu dulu, perempuan itu kembali berseru, kalau kau benar-benar adalah murid Cingkaha Ulojin, maka tidak seharusnya kau bertarung melawanku, sebab kalau tidak kau akan melanggar. Peraturan berguruan sebagai murid yang tidak menghormati angkatan tuanya, sedangkan aku pun merasa kurang leluasa untuk melayani seranganmu. HMM, apa hubunganmu dengan suhuku almarhum? Aku adalah kekasihnya. Kurang ajar, kau berani memfitnah guruku? Aku pun tahu kalau hal ini tak bakal kau percaya, tapi tahukah kau mengapa aku bisa mengetahui kalau ilmu silatmu adalah warisan dari Cingkaha Ulojin hanya melihat sekejap saja permainan jurusmu tadi? Bukankah gerak serangan yang kau pergunakan adalah jurus guntur menggelegar angin berhembus? Giam Min Kok seketika dibuat tertegun oleh pernyataan itu, tapi kendatipun perempuan itu bisa menjelaskan jurus serangannya, apakah dia harus percaya kalau gurunya mempunyai kekasih gelap yang dipeliharanya secara diam-diam? Sambil memutar biji matanya dan tertawa dingin, ia berkata kembali, HMM, sudah pasti si Raja Akhirat Pencabut Nyawa telah menjual rahasia perguruan kepadamu. Raja Akhirat Pencabut Nyawa? Hektometer, bahkan nenek moyangnya sekalipun belum pantas. Kau tahu, bukan saja aku memahami rahasia ilmu silat dari perguruanmu, boleh dibilang jurus simpanan dari setiap partai dan perguruan yang ada dalam dunia persilatan dewasa ini Kau ketahui dengan jelas semuanya, kau tahu apa sebabnya bisa begitu? HMM, kalau kau tidak menerangkan, siapa lagi yang bakal tahu? Kau adalah angkatan mudaku, lagi pula hubunganku dengan gurumu boleh dibilang paling akrab dan mesra, jadi tak ada salahnya bila ku beritahukan kepadamu. Boleh dibilang ilmu silat yang kumiliki sekarang bukan dipelajari dari satu guru saja, atau dengan perkataan lain, Setiap orang yang memiliki ilmu silat hebat, dia adalah guruku. Apakah begitu juga dengan Tiong Gio Kisu? Tentu saja, sebab aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk merayu setiap jago persilatan yang ku jumpai, kemudian setelah orang itu terpikat aku akan memaksanya untuk menurunkan berapa jurus simpanannya kepadaku, hasil dari pengumpulan yang ku lakukan selama bertahun-tahun akhirnya membuat diriku berubah menjadi satu-satunya orang yang menguasai semua jurus serangan yang ada di dalam dunia persilatan dewasa ini. Selama perempuan tersebut berbicara, Giam Minkot memperhatikan terus gerak-gerik perempuan itu dengan seksama, melihat tingkah lakunya yang genit dan menarik hati, ditambah lagi pakaiannya yang tipis dan merangsang, terutama bagian tubuhnya yang menonjol keluar, dalam waktu singkat pemuda kita telah memahami apa gerangan yang sebetulnya terjadi. Terdengar perempuan itu tertawa terkekeh-kekeh, lalu katanya lebih lanjut, Kau tentu sudah dapat merabah bukan manusia macam apakah diriku ini, nah coba diutarakan secara belak-belakan, aku ingin tahu apakah dugaanmu benar atau tidak, bila meleset maka kau tak pantas disebut orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu. Pantas atau tidak disebut orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu, Giam Mingkok sama sekali tidak mempersoalkan di dalam hati, tapi dia bertekad untuk membongkar keadaan yang sebenarnya dari perempuan itu. Maka dengan suara yang mantap dia segera berseru. Kau adalah perempuan jalang, perempuan murahan. Yee-aa, kau memang seorang bocah ajaib tanpa perasaan malu barang sedikit pun jua perempuan itu memuji, tapi kau pun tak usah merasa kelewat benci kepadaku, meski aku adalah perempuan jalang, perempuan murahan, hati pikiran dan perasaanku berbeda. Dengan perempuan jalang lainnya, itulah sebabnya aku dapat hidup bersama gurumu cukup lama. Seperti dalam persoalan hari ini, justru karena ku dengar orang bilang bahwa kau adalah ahli warisnya, maka dengan susah ku lacak jejakmu di empat penjuru dengan niat mencoba untuk mengetahui benar atau tidaknya berita ini, coba kalau bukan dikarenakan maksud demikian, mungkinkah sudah kehilangan nyawa semenjak tadi. Berbicara sampai di situ, dia segera mengangkat lengan kirinya ke atas, serem tetan cahaya emas pun berkelebat ke muka dengan cepatnya. Dengan pandangan yang seksama Giam Minkok mengawasi kilatan cahaya emas tadi tampak sinar tajam tersebut meluncur ke depan sejauh peluhan kaki lebih kemudian setelah berputar satu lingkaran ternyata cahaya emas tadi meluncur balik ke bawah ketiaknya. Menyaksikan peristiwa itu, Giam Minkok menjadi bergidik dan terasa bulu keduknya pada bangun berdiri. Sambil tertawa perempuan itu berkata lagi, tatkala ku saksikan ilmu silatmu acak-acakan dan tidak menentu, tenaga dalammu sempurna tapi tidak seragam, hatiku pun menaruh curiga kalau kau bukan anak muridnya, coba kalau kau tidak menggunakan jurus guntur menggelegar angin berhembus secara kebetulan tadi, mungkin jiwamu sudah tak tertolong lagi sekarang. Giam Minkok mengakui secara terus terang bahwa dia tak mampu meniru kerep perempuan tersebut melancarkan serangan dengan menggunakan bulu-bulu ketiaknya lalu menarik kembali bulu ketiaknya itu dan menempel pada keadaan semula, tapi ia tak mau menyerah atau takluk dengan begitu saja karena perempuan itu berbicara begitu santai, bahkan statusnya tak lebih hanya seorang perempuan murahan. Agaknya perempuan itu dapat meraba apa yang sedang dipikirkan pemuda itu, dengan cepat dia berkata lagi, Aku tahu, kau pasti mempunyai suatu pandangan terhadapku karena soal statusku sebagai perempuan murahan bukan? Padahal kalau dipikirkan kembali dengan sejujurnya, perbuatan dari mereka yang cuma mengejar nama dan kedudukan, bukankah jauh lebih rendah daripada perempuan kaum pelacur? Bayangkan sendiri, apa sih yang menjadi tujuan laki perempuan yang berpacaran serta mabuk oleh asmara? Akhirnya toh itu-itu juga yang mereka tuju. Tanda petik. Dengan gemas Giam Minkok mendengus, tukasnya. Sudah, sudahlah, kau tak perlu meneruskan keteranganmu, aku hanya ingin bertanya kepadamu, mengapa kau membunuh ketua perkumpulan kaum pengemis tadi? Kenapa? Kau menuduhku membunuhnya untuk membungkamkan dia? Padahal kejadian itu cuma kebetulan saja, hei-eyi utian si keparat tersebut memang sudah sepantasnya mampus sedari dulu. Tapi kau membunuhnya di saat pertanyaanku sedang mencapai masalah yang paling penting, apakah tindakan tersebut pun merupakan suatu kejadian yang secara kebetulan? Mengapa kau tidak mencarinya jauh hari sebelum itu? Mengapa kau membunuhnya di saat orang itu hendak menyingkap tabir rahasia yang kubutuhkan? Ehem, perkataanmu ini memang masuk di akal juga, tapi kejadian yang berlangsung secara kebetulan kelewat banyak, aku bilang hei-eyi utian pantas dibunuh, itu pun baru berlangsung satu dua hari berselang, bukan cuma dia saja yang pantas mati, ketua dari tiga perkumpulan lainnya pun pantas dibunuh, itulah sebabnya aku harus menghabisi mereka semua. Tapi aku toh butuh seseorang untuk memberi keterangan, siapa menyuruh kau membunuhnya hingga punah? Apa yang ingin kau tanyakan? Mengapa tidak kau tanyakan langsung kepadaku? Apa yang mesti ku tanyakan kepadamu? Apa saja yang ingin kau tanyakan, aku pasti dapat menjawab dengan sejelasnya. Baik, aku ingin tahu Angsim Cengcusi ular emas bayangan darah Giamong Hwi kini berada di mana? Ia bersama lima rasul datang kemari secara bersama-sama untuk melacak jejakmu, bisa jadi dalam satu dua hari mendatang kalian dapat berpapasan muka, tapi mereka semua telah menyaruh diri, kecuali ada orang memberi petunjuk kepadamu, kau tak akan bisa mengetahui jejak mereka. Siapa yang bisa memberi petunjuk kepadaku muridku? Di mana dia sekarang? Kau boleh mengembalikan penyaruanmu seperti semula dan bergerak ke selatan lewat Lok Yang, dia akan berhasil menemukan jejakmu di sekitar kota Mautai. Tanda petik. Jadi ia sudah kenal denganku tentu saja. Siapa nama muridmu itu Hok An Kim? Giam Min kok menjadi terkejut sekali, serunya tertahan, bagaimana mungkin bisa dia? Perempuan itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Seandainya bukan keterangan darinya, mengapa aku harus mencari ketiga orang pangcu dari tiga perkumpulan besar untuk dibunuh? Bukan cuma dia seorang, Ciulia dan si perempuan cantik berwajah dingin pun kini berkumpul semua di perkampungan Ang Sim San Ceng. Aduh celaka, Pekik Giam Min kok sangat terkejut. Apanya yang celaka? Dengan nama besarku, siapa yang berani menampit permintaanku bila aku hendak meminjam perkampungan Ang Sim San Ceng tersebut? Apalagi perkampungan itu hanya sebuah perkampungan palsu yang dipersiapkan untuk menjebak orang? Sebagai seorang pelacur, tak heran kalau dia memiliki banyak kekasih, bahkan Cing Kha Usang Jin serta Tiong Giyok Kisu merupakan langganan tetapnya, tak heran kalau tiada orang yang berani mengusiknya. Setelah termenung sebentar Giam Min kok segera berkata, apakah kau telah mengusir pergi kawanan penjahat tersebut? Dari perkampungan itu? Benar. Perempuan cantik bermuka dingin adalah putri ketua Suhe Pang, sekarang kau telah membunuh ayahnya, bagaimana caramu mengatasi masalah tersebut? Keparat itu sudah sepantasnya mampus sejak dulu, apalagi dia tak lebih cuma bapak angkatnya Kwi Khui Hun, tapi sejak ia mengetahui kaya uputri angkatnya telah menyelamatkan dirimu, Kwi Khui Hun telah disekap terus dalam perkampungan Ang Sim San Ceng. Apakah ibuku juga berada di situ? Itu buru-buru Giam Min kok katanya lagi. Giam Mong Hui sekeluarga telah hidup tercerai berai, sebelum ia berhasil mebekukmu kembali serta menghukum mati, mereka tak mempunyai kemungkinan untuk berkumpulan kembali, aku dengar ibumu telah dijadikan penghuni istana Kean Wakyong yang didirikan perkumpulan kaum pengemis. Bagaikan disambar guntur di siang hari bolong, Giam Min kok segera berpeki keras. Oh oh ibu! Tiba-tiba saja hawa darah menerjang naik ke atas otaknya, seketika itu juga pemuda itu roboh tak sadarkan diri. Menanti ia sadar kembali dari pingsannya terasa sekujur badan lemas tak bertenaga, baru saja dia menggerakkan badan, tahu-tahu ia sudah menyentuh segumpal badan yang empuk dan lembut. Cepat-cepat dia membuka matanya kembali, ternyata perempuan cantik yang mengaku sebagai kekasih gelapnya cingkaha usang jin itu telah menindih di atas tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Lah menjadi terkejut bercampur gemas, segera bentaknya, kau! Tapi baru saja dia membuka mulut, perempuan itu telah menghembuskan segelung hawa hangat ke dalam tenggorokannya lalu menembusi isi perut, menembusi aliran darah dan menerjang pori-pori badannya. Bukan saja ia tak mampu melanjutkan pembicaraan, bahkan tubuhnya tertindih begitu rapat dan kuat sehingga dia sama sekali tak mampu berkutik lagi. Dengan cepat peristiwa lama pun melintas kembali dalam benaknya. Terbayang olehnya bahwa perempuan ini betul-betul sangat lihai dan mengerti bagaimana care untuk memikat perhatian orang, mungkinkah perempuan tersebut menganggap dia sukar untuk dipancing dengan kobaran napsu wirahi, maka ia sengaja membuat cerita bohong agar dia pingsan kemudian dibawa kemari untuk dikerjai. Bila ditinjau dari kelihayan ilmu silat yang dimilikinya, sampai-sampai bankeh senghut pun harus menyingkir jauh-jauh setelah bersuah dengannya, bisa disimpulkan bahwa perempuan ini memang pernah menjadi kekasih gelap gurunya. Terbayang kembali tentang gurunya, Giamel N. Kok segera merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, rasa benci pun segera menyelimuti seluruh perasaannya. Tapi berada dalam keadaan dipeluk rat-rat oleh tubuh yang lembut dan empuk, sedikit banyak nafsu wirahinya terangsang juga secara pelan-pelan. Namun ia segera teringat kembali dengan kata-kata bankeh senghut, hati-hati dengan hoa yang hiap, dia bukan perempuan yang mudah dihadapi. Siksaan apakah yang bakal dilakukan oleh perempuan tersebut kepadanya rasa sedih dan bingung membuat pemuda tersebut tak tahu apa yang mesti diperbuatnya sekarang. Tapi satu hal yang membuatnya keheranan adalah kepergian bankeh senghut sewaktu melihat dia saling berhadapan dengan perempuan siluman itu tadi. Mengapa dia pergi dengan begitu saja? Di samping itu, perempuan siluman itu mampu menyebutkan tiga nama gadis-gadisnya, bahkan dapat mengutarakan masalah pribadi perempuan cantik bermuka dingin, kematian ketua perkumpulan kaum pengemis di tangannya pun merupakan kenyataan, mungkinkah kesemuanya ini hanya disebabkan oleh birai? Makin dipikir dia merasa makin bingung, tanpa merasa matanya segera dipejamkan rapat-rapat, ia merasakan tubuhnya bagaikan terombang ambing di tengah samudera luas, lambat laun tubuhnya mulai terasa hangat dan tulang belulangnya terasa linu, serunya tanpa terasa. Aduh celaka! Maka ia cepat-cepat menghimpun tenaga murninya sambil menutup setiap aliran tenaga yang mungkin terpancar keluar, dengan susah payah dia mencoba untuk menahan kekuatan murninya. Siapa tahu begitu dia mencoba untuk mempertahankan kekuatan tadi, ia merasa tenaga hisapan yang terpancar dari tubuh lawan pun bertambah kuat. Seketika itu juga kepalanya menjadi pening, seluruh badannya terasa lemas bagaikan tak berkekuatan. Tapi pada saat itulah dia mendengar perempuan itu berbisik di sisi telinga dengan suara lembut. Keadaanmu sudah membaik, tapi hampir saja membuat aku kecapaian setengah mati, tidak aku sangka kalau tenaga dalammu begitu sempurna, cepat kau pergunakan ilmu gonggoan hiatki untuk mengatur pernafasan menurut ajaran gurumu, kemudian aku akan menceritakan keadaan yang sebenarnya kepadamu. Giam Min Kok semakin tercengang setelah mendengar penjelasan ini, pikirnya. Mungkinkah dengan care ini perempuan jalang tersebut hendak menolongku? Sekalipun dia tak percaya namun pemuda itu pun tak berniat mempermainkan nyawa sendiri, karena itu sambil menghimpun tenaga dalamnya dia mencoba untuk mengatur pernafasan. Tak selang berapa saat kemudian, hawa murninya sudah dibawa mengitari seluruh badannya. Berapa kali sekujur tubuhnya sudah terasa nyaman dan segar, bukan saja tenaga dalamnya sama sekali tak menderita kerugian apa-apa, malah ia merasa jauh lebih sempurna daripada dulu. Menanti ia membuka matanya kembali, ternyata perempuan itu setelah pergi entah kemana, sedang ia sendiri sedang berbaring di sebuah ruangan tidur yang besar dengan perlengkapan yang lengkap. Ia takut perempuan siluman itu balik kembali, cepat-cepat hawa murninya dicoba untuk disalurkan, dengan cepat diperoleh bukti bahwa kekuatan yang dimilikinya sekarang benar-benar sangat hebat. Hingga kinilah dia baru yakin kalau pihak lawan sama sekali tak berniat mencelakainya, tapi apa yang terjadi setelah dia pingsan tadi? Kekasih Ien, jangan kau getarkan ruangan sampai ambruk, cepat biarkan kami masuk. Menyusul seruan tersebut, tampak beberapa sosok bayangan manusia meluruk masuk ke dalam ruangan, ternyata mereka tak lain adalah Julia, Kwi Kwi Hun serta Hok An Kim. Melihat kedatangan perempuan-perempuan itu, sambil tertawa tergelak Giam Ming Kok segera berseru. Hei, tak kusangka kalian telah bergabung menjadi satu, kemana perginya perempuan siluman itu? Perempuan siluman seru Hok An Kim cepat. Kekasih Ien, kau jangan membalas air susu dengan air tuba, siapakah perempuan siluman itu? Ketahuilah dia adalah guru kami semua. Guru kalian? Apakah kalian mau menganggap seorang perempuan rendah seperti itu sebagai guru tegur seng pemuda cepat? Perempuan cantik bermuka dingin Kwi Kwi Hun segera menghela nafas panjang, katanya kemudian pelan. Kekasih Ien, kau jangan salah paham, apalagi menganggap guru kami itu sebagai perempuan murahan, ketahuilah, mungkin dulu dia binal, tapi sekarang ia telah bertobat bahkan tak segan-segan mengorbankan tenaga dalamnya untuk menolong jiwamu. Menolong jiwaku? Aku toh sehat tak mengalami cedera apapun. Apa yang kubutuhkan darinya? Kembali perempuan cantik bermuka dingin Kwi Kwi Hun menghela nafas, lanjutnya lebih jauh. Ketika mendengar berita buruk tentang ibumu, rupanya hawa darah telah menyumbat aliran darahmu, hal ini menyebabkan peredaran darahmu jadi tersumbat dan kau roboh tak sadarkan diri, bila keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus, maka sekalipun kau tidak menemui ajalnya, paling tidak tubuhmu akan lumpuh selama hidup. A-a-a-a-ai, guruku menjadi kasihan melihat keadaanmu ini, apalagi mengingat kau adalah murid kekasihnya dulu, maka dengan tak segan-segan ia segera mengorbankan kekuatan murninya demi menyelamatkan dirimu itu, nah apakah kau ingin membalas kebaikan orang dengan kejahatan? Untuk sesaat pemuda itu jadi terbungkam dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba Julia yang selama ini membungkam turut menimbrung. Engkoh LN, aku lihat kesehatanmu kini sudah segar kembali, mengapa kau tidak mulai memikirkan nasib ibumu? Disinggung soal ibunya, bagaikan disengat kalah beracun dia Mingkok segera berseru. Yee, hampir saja aku lupa dengan soal ini, mari kita segera berangkat sekarang juga. Seriaya berkata ia segera berlarian meninggalkan ruangan itu. Engkoh LN, tunggu dulu ketiga orang gadis itu berteriak. Hampir bersama. Tapi pemuda itu berlarian terus tanpa berpaling, terpaksa ketiga orang gadis itu pun mengerahkan tenaga murninya untuk mengejar dari belakang. Untuk berapa lama mereka sudah berjalan dan berapa hari sudah dilalui, namun Giam Mingkok masih seperti orang kesurupan saja, dia berlarian terus tanpa berhenti. Agaknya ketiga orang gadis itu sadar, bila keadaan ini dibiarkan berlangsung terus niscaya keadaan akan berbahaya. Dengan cepat Hock An Kim berseru, Engkoh LN, tunggu sebentar, aku ada persoalan penting yang hendak disampaikan kepadamu. Pelan-pelan Giam Mingkok memperlambat kembali langkahnya, kemudian berhenti, tanyanya kemudian. Adik Koh An, apa yang hendak kau sampaikan? Tenangkan dulu pikiranmu Engkoh LN, apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu yang tergesa-gesa berangkat ke markas perkumpulan kaum pengemis adalah tindakan yang keliru? Masih untung kalau tindakanmu yang gegabah ini berhasil menyelamatkan jiwa ibumu, seandainya pihak lawan justru menyandara ibumu dan kemudian digunakan sebagai alat untuk memaksamu mengikuti permintaan mereka, apakah kau tidak takut bukan saja usahamu itu untuk menolong ibumu gagal, bahkan dirimu sendiri bakal diperalat mereka? Selama ini Giam Mingkok memang merasa pikirannya kalut, dia hanya ingin selekasnya menyelamatkan ibunya dari orang-orang perkumpulan kaum pengemis. Tapi perkataan dari Koh An Kim segera membuat bulu kuduknya pada bangun berdiri, dia sadar rupanya masalah ini memang tak boleh dikerjakan secara tergesa-gesa, maka sambil tertawa getir tanyanya kemudian. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Kang Hong An Kim segera berkata sambil tertawa. Mari kita kembali dulu ke perkampungan dan beristirahat semalam lagi di sana. Akhirnya dengan bujuk rayu Giam Mingkok berhasil diajak kembali ke perkampungan untuk beristirahat. Kini, Giam L. N. Kok dan ketiga orang gadisnya telah berada kembali dalam kamar tidur, mereka sedang membicarakan rencana untuk menyelamatkan ibu pemuda tersebut dari cengkeraman musuh. Tiba-tiba si perempuan cantik bermuka dingin berkata sambil tertawa. Aku rasa, adik Har meski masih muda usianya, dia paling hebat kemampuannya, aku lihat lebih baik semua rencana ini kita serahkan saja kepadanya untuk diatur. Huk An Kim segera mendengus, HMM, kau jangan bilang begitu, bicara soal pahala sebetulnya kau yang paling besar pahalanya karena berapa kali kau menolongnya untuk menyelamatkan diri bahkan mengorbankan kekuatan tubuh sendiri untuk membantunya, tapi kau harus hati-hati dengan sainganmu yang baru datang, apalagi dia yang paling menderita semalam, jangan sampai pahalanya direbut olehnya. Ciulia yang sedang membungkam kontan saja berseru sambil tertawa dingin. Adik Ho, kau toh sedang bersilat lidah dengan Nci Kwi, mengapa aku disangkut pautkan? Dengan keheranan dia Mingkok segera berseru. Jadi selama ini aku sudah pingsan semalaman di sini? Tapi ketiga orang gadis itu tak ada yang menjawab, mereka saling menuding menyuruh lawannya berbicara. Melihat itu Giam Mingkok segera berseru sambil tertawa. Ya beginilah kalau punya istri banyak, aku benar-benar dibuat bulan-bulanan. Ucapan tersebut segera menimbulkan gelap tertawa ketiga orang gadis itu, maka Huk An Kim pun berkata, Baiklah, akan ku katakan yang sebenarnya kepadamu, kau sudah tiga hari empat malam berada di sini, atas petunjuk suhulah kami turut membantu untuk menghisap keluar darah beku dalam aliran darahmu, kau tahu yang paling kasihan adalah Ciu. Tanda petik. Belum habis ia berkata, Ciu Lia telah berseru dengan cepat, kau berani melanjutkan. Huk An Kim segera terbungkam dalam seribu basa, tapi ia sempat melirik sambil tertawa cekikikan. Setelah tertegun berapa saat akhirnya Giam Mingkok berkata lagi, Aku pernah dengar dari gurumu yang katanya kalian mengetahui banyak persoalan tentang diriku, sebetulnya kitab Tatmokim Keng itu sudah dicuri siapa dan dimanakah letak markas Kuan Wak Kiong dari perkumpulan kaum pengemis yang sebenarnya? Huk An Kim segera menjawab. Kuan Wak Kiong dari perkumpulan kaum pengemis berada di dekat Liong Likeng tak jauh letaknya dari sini, sedangkan kitab Tatmokeng berada di tanganku. Apa? Dari mana kau bisa mendapatkan kitab itu? Ada seorang pemuda yang berusia hampir sebaya denganmu menculik seorang gadis dari dusun, tapi perbuatannya diketahui suhu sehingga ia dibunuh. Dari saku orang itulah aku berhasil mendapatkan kitab tadi. Seorang pemuda, siapakah dia? Apakah si tikus dari pecomberan? Bukan, orang itu adalah anggota keluargamu sendiri. Huk An Kim menerangkan. Siapakah dia? Orang itu melatih ilmu pukulan bayangan darah. Mungkinkah dia adalah Giam Min Tem? Tapi pukulan bayangan darahnya belum mampu menghasilkan bayangan apa-apa, tak mungkin dia atau mungkin anak buah dari lembah Dewa Darah? Mereka semua toh sudah mampus, buat apa mesti dipikirkan lagi. Yang penting sekarang adalah bagaimana dengan masalah kitab Tatmokim Keng itu? Dikembalikan saja ke pihak Siaw Lim Si. Kekasih Ien, kau benar-benar pikun, sudah sejak lama pihak Siaw Lim Pei mencurigai kitab Tatmokengnya dicuri olahmu, kalau sekarang kau yang mengembalikan kepada mereka, bukankah kecurigaan mereka akan bertambah besar? Giam El En Kok termenung sebentar, lalu sahutnya. Yee, memang tak bisa dilakukan care ini, tapi dimanakah kau sembunyikan kitab tersebut? Di dalam kamar. Aku rasa hal ini kurang praktis, lebih baik dibawa saja, begitu ada kesempatan kita kembalikan kepada mereka. Tapi aku rasa kesempatan seperti ini sukar dijumpai. Siapa bilang? Tapi ngomong-ngomong bagaimana dengan keadaan dari keluarga SIM? Keluarga SIM yang mana? Keluarga dari Enci SIM. Ayah dengar ayahnya dibunuh oleh KHO Yong sedang keluarga yang lain. Tak ada kabar beritanya, menurut siluman tua Tiong Giyok mereka telah ditangkap untuk dinodai, apa benar berita tersebut? Soal ini aku belum pernah mendengar dari Suhu, mungkin Suhu sendiri pun tidak tahu. Giam El En Kok meski merasa agak kecewa namun teringat bagaimana SIM Soh Sim mengikuti si Raja Ahira pencabut nyawa pergi ke selatan untuk mendirikan Istana Ching KHA U Kiong, jelas nasib keluarganya bukan masalah penting. Karena itu mereka pun melanjutkan perundingan untuk menyusun rencana pertolongan terhadap ibunya, tanpa terasa takut waktu pun berlangsung makin larut. Baru saja Giam Min Kok dan ketiga orang gadisnya berbaring untuk melepaskan lelah mendadak dari luar perkampungan berkumandang datang suara pekihkan nyaring disusul terdengar seseorang bersenandung. Mendengar suara itu, buru-buru Giam Min Kok memperingatkan. Cepat berpakaian, ada orang datang ke perkampungan ini. Bisa jadi orang itu adalah siluman tua Tiong Giyok, seru Ciu Lia dengan perasaan terkejut. Yee Ae, agaknya memang dia. Ketika berada di Bukit Enggol Kui San Tempo Hari, ia telah termakan sebuah pukulanku sebelum ditolong Teng Losi Siluman Tua itu, seandainya mereka berdua datang bersama atau tenaga dalam mereka bergabung menjadi satu, ia akan menjadi musuh yang amat tangguh. Agaknya Tiong Giyok yang sudah berada di depan pintu perkampungan dan dihalangi oleh para penjaga perkampungan, karena segera terdengar suara seseorang yang lain berkata pula. Tampaknya bocah keparat ini ingin mampus, ayo cepat laporkan kepada Hoa Yan Hiap agar keluar untuk menyambut kedatangan kami. Giam Min Kok yang mendengar suara orang itu segera berbisik, tampaknya si Luman Tua Teng Lo juga telah datang. Ia segera bangkit berdiri dan siap tampil keluar. Tapi Hoa Yan Kim segera mencegah, katanya, biar aku dan Encik Kwiq yang keluar dulu kemudian dengan suara yang kerasia berseru. Siapa yang datang mencari gara-gara di perkampungan kami? Bersama perempuan cantik bermuka dingin mereka berkelebat keluar dari ruangan. Ketika mendengar ada suara gadis yang berseru dari ruangan, Tiong Giyok Kisu segera berseru sambil tertawa tergelak. Haaah, 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 tampaknya bekas kekasihku masih tetap segar bugar. Ketika melihat yang muncul adalah dua orang gadis muda, kembali serunya sambil tertawa. Nona cilik, apakah Hoa Yan Hiap berada di sini? Hoa Yan Kim memperhatikan sekejap iblis-iblis tersebut, lalu ujarnya sambil tertawa. Harap Kek Koan melaporkan dulu namamu. Heeh, 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 tentu saja aku Shichin bernama Tiok, sedang dia adalah Teng Lo Sengkong, bila Nona Hoa tak ada di sini, biar kami beristirahat sebentar di sini ditemani kalian. Siapa tahu baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin. Si Luman Tua Tiong Giyok, Si Luman Tua Teng Lo, hari ini adalah saat ajal untuk kalian berdua. Tiong Giyok Kisu serta Teng Lo Sengkong segera berpaling, mereka saksikan ada dua sosok bayangan manusia sedang melayang turun dari atas puncak pohon. Teng Lo Sengkong segera mengenali pemuda itu sebagai bocah ajaib bermuka seribu, sedangkan Tiong Giyok Kisu pun merasa kenal dengan wajah gadis tersebut. Dengan suara keras Tiong Giyok Kisu segera membentak, bajingan cilik, apakah kau pun datang mencari hiburan segar? Di sini? Giyamin Kok tertawa dingin. Heeh, 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 kalau kau boleh datang, mengapa aku tak boleh kemari? Teng Lo Sengkong segera menyambung, tentu saja kau akan kembali juga kemari, sebab Lonte yang berada di sampingmu adalah. Belum selesai perkataan itu diucapkan, dengan wajah merah padam Julia telah membentak penuh hamarah. HMM, kau ini supek macam apa? Bahkan aku pun tidak kau kenal tanda tanya. Teng Lo Sengkong segera memasang telinga serta memperhatikan dengan seksama, tiba-tiba saja hamarahnya berkobar, sambil tertawa dingin serunya. HMM, ternyata kasih luman perempuan, berani benar tindak tandukmu selama ini sampai abang seperguruanmu sendiri, kau sengjin pun kau bunuh. HMM, rupanya kau tak memandang sebelah mata pun terhadap supekmu, malam ini juga aku akan menghukumu menurut aturan perguruan, ayo cepat berlutut untuk menerima kematian. Julia segera tertawa dingin. Heeh, 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 malam ini Julia baru melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari orang yang menjadi supekku, berbicara soal aturan perguruan, mungkin kaulah yang pertama harus dihukum mati lebih dulu. Jadi kau hendak melawan peraturan? Apa yang telah kau lakukan di Bukit Enggol Kuisan? HMM, aku sudah lama tidak mengaku dirimu lagi sebagai supekku lagi, makian yang sangat tepat tak kuasa lagi Giam Min Kok berseru memuji keras. Teng Lo Sengkong yang diumpat kontan saja paras mukanya berubah menjadi hijau membesi sehingga menyeramkan sekali keadaannya, dengan suara menyeramkan dia berseru. Baik, malam ini aku akan menggunakan dirimu sebagai percobaan untuk membuktikan kehebatan ilmu Tiong Giyok yang ku pelajari. Ciulia segera berkerut kening, bentaknya keras-keras, kau berani maju? Teng Lo Sengkong sebagai seorang supek yang di hari-hari biasa selalu disanjung dan dihormati tentu saja menjadi amat gelusar setelah dicaci maki oleh keponakan muridnya di hadapan umum, hawa napsu membunuhnya segera berkobar, teriaknya keras-keras. Kau berani berbuat apa kepadaku? Aku berani menghajarmu. Tidak sampai orang itu menginjakan kakinya ke atas tanah, Ciulia telah menerjang ke muka sambil melancarkan serangan. Dua gulung tenaga pukulan yang dasyat segera menggunting ke muka menyambar tubuh Teng Lo Sengkong. Bla-a-a-a-a-am. Benturan keras yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, selapis asap hijau pun menggulung ke tengah udara. Akibat benturan yang amat keras dengan tenaga serangan dari Teng Lo Sengkong ini, tubuh Ciulia segera terpental sejauh berapa kaki dari posisi semula. Adik Liat teriak giam min kok. Dengan cepat tubuhnya bergerak maju ke muka sambil menyambar pinggangnya, ialu dengan rasa khawatir tanyanya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ciulia tertawa. Aku tidak apa-apa, bajingan tersebut sudah terhajar oleh bulu lembut, dia tak akan dapat hidup sampai esok pagi. Apa? Kau telah belajar ilmu bulu kerbau penembus tulang HMM, bulu kerbau apa yang ku pelajari? Tak seujung buluku. Yang tercabut, bulu yang kugunakan untuk menyerang adalah hasil. Pemberian dia dari suhu, siapa terkena serangan itu, nyawanya tak akan bisa hidup lebih lama lagi. Giam min kok merasa amat gembira, tapi diakwatir Tiong Giyok Kisu mengetahui rahasia tersebut, maka sambil menurunkan kembali Ciulia ke atas tanah, serunya dengan lantang. Siluman tua Tiong Giyok, kali ini giliranmu untuk datang menghantar kematian. Saat itu, meski Teng Lo Sengkong berhasil mementalkan tubuh Ciulia, namun ia sendiri pun kena terdorong hingga mundur sejauh satu langkah, mimpi pun ia tak menyangka kalau tubuhnya sudah termakan bokongan. Menanti asap hijau telah membuyar dan kebetulan menyaksikan Ciulia baru turun dari pelukan Giam min kok, ia segera membentak lagi keras-keras. Perempuan busuk yang tak tahu malu, coba sambutlah sekali lagi seranganku ini. Sekalipun ilmu silat yang dimiliki Ciulia berasal dari perguruan yang sama dengan Teng Lo Sengkong, tapi setelah memperoleh petunjuk selama beberapa hari dari Hoa Yan Hiap dan mendapatkan pula tenaga dalam dari kekasihnya, kini selain ilmu silatnya maju pesat, tenaga dalamnya juga makin sempurna. Mendengar tantangan itu, sambil tertawa dingin ia segera berseru. Malam ini, kalau aku tak berhasil membunuh kau si luman tua, aku pun tak akan menggunakan nama Margachiu lagi. Sementara itu, si perempuan cantik bermuka dingin kuik hui hun yang berjaga-jaga di pintu telah mengumpat pula. Hei, bagaimana sih kalian ini, kalau ingin berkelahi ayohlah agak jauhan sedikit. Jangan membuat nonamu jadi marah dan menghabiskan kalian semua di sini. Tiong Giok Kisu segera merasakan gelagat tidak menguntungkan, buru-buru serunya. Sengkong, kita harus menjaga perjanjian lama dengan Hoa Yan Hiap, jangan kita langgar pantangannya, mari kita pergi saja. Menyusul kemudian bentaknya kepada Giam Min Kok. Hei bocah keparat, masih terlalu awal bila kau ingin datang kemari buat beli daging angsa, lebih baik carilah tanah pekuburan di atas bukit sana. Diam-diam Giam Min Kok tertawa geli, segera sahutnya, kau anggap aku takut pergi mengikutimu. Empat sosok bayangan manusia segera berkelebat meninggalkan perkampungan itu. Dalam waktu singkat mereka telah berada di puncak sebuah bukit, pelan-pelan Giam Min Kok berdua mengambil posisi, kemudian tegurnya sambil tertawa nyaring. Hei siluman tua, apakah kau sudah memiliki tempat kubur Tiong Giok Kisu segera tertawa seram? Di tempat inilah aku akan mengirim kalian pulang kembali ke dalam rahim ibumu. Paras maka Giam Min Kok berubah menjadi dingin bagaikan es, tiba-tiba ia membentak keras. Siluman tua Chiu, katakan cepat kemana perginya keluarga Sim serta keluarga Chiang? Tak lama lagi kau akan berjumpa dengan mereka, buat apa banyak berbicara lagi? Baiklah, sampai menjelang aja pun kau enggan berbicara, Xiaoya segera akan membuat kau mampus seperti binatang. Tapi sebelum kematianmu tiba, Xiaoya tetap akan mengalah tiga jurus kepadamu, akan kulihat berapa banyak tenaga dalam milik siluman tua Teng Lo yang berhasil kau rampok. Tanda petik. HMM, mau mampus? Tak segampang itu. Dalam pada itu Teng Lo Sengkong telah membentak pula begitu melihat Chiu Liatiba di arena. Budak busuk, serahkah nyawamu. Menyusul suara bentakan itu, tampak segulung kabut tipis berwarna hijau meluncur ke muka dan menggulung ketubuh Ciulia dengan cepatnya. Ciulia segera tertawa dingin, jengeknya, HMM, dengan mengandalkan sedikit kemampuan pun, kau ingin berlagak menjadi seorang jagoan? Sekalipun sindirannya amat tajam, dalam kenyataan dia pun tak berani memandang rendah kemampuan perguruannya, dengan telapak tangannya digetarkan sementara tubuhnya berkelit ke samping untuk menghindari datangnya ancaman. Menyusul kemudian sambil tertawa dingin katanya, Ku wajurkan kepadamu, lebih baik sekalian kau gunakan ilmu pedang Ching Lo Kiam Hoat. HMM, untuk membunuh perempuan busuk macam kau, buat apa aku mesti mempergunakan ilmu pedang Ching Lo Kiam Hoat? Kalau memang demikian berarti kau akan mampus dengan lebih cepat lagi. Ciulia mengetahui, setelah pihak lawan termakan oleh bulu lembutnya maka semakin dia mengerahkan tenaga dalamnya berarti makin cepat pula kematian akan tiba. Karena itu dia sengaja membuat panas hati lawannya agar musuh menggunakan tenaga kelewat batas, betul juga ternyata Teng Io Sengkong segera terperangkap oleh tipu musliatnya itu. Dalam pada itu, di pihak lain Giam Min Kok telah berseru dengan suara keras. Jurus ke satu jurus ke dua jurus ke tiga. Bla'a'am. Menyusul suara benturan keras yang memekikan telinga, tampak pasir dan batu beterbangan memenuhi angkasa. Sambil tertawa nyaring tubuh Giam Min Kok melejit setinggi belasan kaki ke tengah udara dan melayang ke atas puncak pohon, sebaliknya Tiong Giyok Kisu bergulingan di atas tanah sampai sejauh berapa kaki. Melihat itu Giam Min Kok segera berteriak lagi. Hei siluman tua, nampaknya kepandayanmu peroleh kemajuan pesat, coba sambut lagi sebuah pukulan dari siowiamu. HMM, kau anggap aku takut kepadamu kalau begitu cobalah. Di tengah bentakan keras, Giam Min Kok meluncur ke bawah dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Begitu tubuhnya bergerak, Hawa Murni Cheng Goan Hiat Kahi segera membentuk selapis kabut warna-warni yang melindungi badan. Dua gulung tenaga serangan yang mahadasyat pun menghantam ke bawah dengan sangat hebatnya. Tiong Giyok Kisu amat terperanjat, cepat-cepat dia menjejakan kakinya dan melompat mundur sejauh belasan kaki dari posisi semula, kemudian dengan cepat dia melarikan diri terbirik-birit. Sejak memperoleh bantuan tenaga dalam dari Hawa Yan Hiap, Giam Min Kok belum mengetahui kalau tenaga yang dimilikinya sekarang sudah jauh lebih hebat daripada kemampuannya dulu. Untuk keberhasilannya membekuk Tiong Giyok Kisu tadi, maka dia mencoba menggunakan tenaga dalamnya sebesar tujuh bagian. Siapa tahu kekuatan sebesar tujuh bagian pun sudah menunjukkan kekuatan yang begitu dasyat, akibatnya Tiong Giyok Kisu menjadi ketakutan dan melarikan diri terbirik-birit. Tentu saja pemuda kita jadi mendongkol, sambil melakukan pengejaran bentaknya keras-keras. Siluman tua Tiong Giyok, beranikah kau hentikan larimu dan beradu kepandaian melawan si Awaya? He, 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 seorang lelaki yang cerdik tak akan mencari kerugian di depan mata, pertarungan ini lebih baik ditunda saja sementara waktu. Kau kira bisa lolos dari sini? Tunggu saja dulu, aku akan mencari teman sebelum melabrak dirimu habis-habisan. Mendadak. Dari atas sebatang pohon di tepi jalan bergema suara bentakan nyaring, disusul kemudian tampak sesosok bayangan manusia melayang turun ke bawah dan menghadang jalan perginya. Dengan gusar Tiong Giyok Kisu segera membentak, enyah kau dari sini budak busuk. Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke muka. Giaminkok merasa terkejut bercampur girang ketika melihat Hok Anki menghadang jalan pergi Tiong Giyok Kisu, tapi dia pun khawatir gadis itu tak mampu menyambut serangan musuh yang berat, buru-buru bentaknya. Siluman tua, kau berani? Sebuah pukulan kembali dilontarkan ke muka. Cepat-cepat Tiong Giyok Kisu miringkan badan dan menyelingap masuk ke dalam hutan serunya sambil tertawa dingin. Budak rendah, apakah Hoa Yan Hiap yang menyuruh kau datang kemari berbuat demikian? Nona memang berniat memenggal batok anjingmu. Bagus sekali, suatu ketika aku pasti akan menyuruh dia merasakan kelihayanku. Giaminkok tahu kalau pihak lawan tidak terima dan hendak mencari Hoa Yan Hiap untuk diajak adu jiwa. Berbicara soal kepandayan silat, Hoa Yan Hiap masih berkemampuan lebih hebat dan ia tak perlu memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan Tiong Giyok Kisu. Tapi perkampungan Ang Sim San Cheng sudah menjadi lambang kekuatan Hoa Yan Hiap sekarang. Bila pihak lawan sampai menyerang perkampungan tersebut di saat ia semua telah pergi, bukankah anak buah Hoa Yan Hiap yang tertinggal dalam perkampungan itu bakal menjadi korban? Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Hoa Yan Kim telah berkata lagi sambil tertawa dingin. Bajingan Tua Ciu, apakah kau tidak takut akan mengalami nasib seperti dulu, kaki anjingmu dipatahkan kemudian diusir keluar dari pintu rumah? Tiong Giyok Kisu segera tertawa geram, suaranya keras hingga menggetarkan seluruh hutan, serunya dengan penuh kebencian. Di saat kau datang lagi, saat itulah ususnya akan korek keluar semua. Baik, kalau begitu tak ada salahnya bila kau mencoba datang sekali lagi. Buru-buru Giam Minkok menukas, si Luman Tua Tiong Giyok, si Oya menantangmu berdual melawanku di gedung liong yang wan milik perkumpulan kaum pengemis sebulan mendatang, bila kau takut, sampai saatnya tidak usah datang. Sungguh menarik, sungguh menarik, sampai waktunya aku pasti akan datang memenuhi janji. Baru selesai perkataan itu diucapkan, ia sudah berpekih nyaring dan berlalu dari situ dengan cepat, dalam waktu singkat suara pekihkannya sudah berada jauh sekali. Sepeninggal gembong iblis itu, Ho Kuan Kim buru-buru berseru, kekasihin, letak gedung liong yang wan berada menjadi satu. Dengan letak gedung Kuan Wakiong, sekarang kau telah mengundang si Luman Tua itu untuk bertamu di gedung liong yang wan, apakah tindakan ini tidak salah? Bagaimana seandainya menyebabkan nenek turut menjadi korban? Tanda petik.